Dan ternyata Hylos Sesuai dengan Brody untuk Skylar Brody Hylos Hylosnya ini tinggal menjadi samsak di garis depan dan bakal di-pull up Wow, terlihat agak sedikit senang ya Blacklist International dengan trafik dari Rakyoshi Ada apa ini? Apakah memang mereka sengaja untuk Untuk melawan hero dari tim Rakyoshi Dan ternyata last picknya jatuh kepada Chou Chou, Chou, Chou Untuk Haji lagi dan lagi Momot Chan Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah surprise tentunya Inisiasi yang biasa dilakukan oleh Haji dengan flick Indo Pride akan membuktikan semuanya Dan kita minta dukungan untuk kalian semua di kolom komentar untuk Indonesia Langsung saja di kolom komentar dengan hashtag Indo Pride Viva RRQ Dan ingat jangan menghujat negara lain juga ya guys Dan kali ini berbeda dengan sebelumnya Dari Oh My Venus Nggak bakal coba untuk dikasih ngerusu Menyentuh ke arah serang tuan muda Sementara Haji masih mau ternyata Dan akan coba ditakutin begitu saja Haji kali ini terperangkap Tapi tidak akan terlalu overcome juga Dari RRQC kali ini Psycho Tapi Skylar udah mulai terkena haras di area atas kali ini Ohabnya juga terkena damage yang cukup perih tentunya dari seorang Brody Mencoba diganggu pergerakannya Mencoba diganggu pergerakannya Bahkan para menandang si Blacklist ke nasional Mereka coba untuk invasi lagi Albert akan menjadi satu pilihan Tapi Albert tinggal tinggal diam Haji is coming Albert tersandwich Mencoba dibalikan keadaannya Albert versus everybody Psycho is coming Mencoba di cover Tapi Haji ternyata masih mau lebih Langsung dipanggil oleh Oh my goodness Mundur di Haji Tetapi habis mundur Maju lagi Maju mundur kenap Kali ini Albert benar-benar diganggu pergerakannya Tidak ada satu buah orang yang bisa masuk ke arah belakang Haji masih mau lebih Satu buah first block akan didapatkan Seorang Albert di arah tengah Oh my god Terlalu memaksakan Sedikit terlambat cover yang dilakukan oleh para menandang si Marner Kiyoshi Membuat seorang Albert harus terkena first block Kali ini pemucan Iya di satu menit kita pertama Kali ini tuan muda tidak tumbang Namun it's okay Albert ternyata masih bisa mengejar Dari segi EXP dan juga levelnya Dan bahkan orange-nya juga masih bisa Diamankan oleh Albert Kali ini bakal coba di cover oleh seorang Finn Wise bakal coba untuk mengeluarkan deadly case kali ini Tapi terkena stun dari seorang Wise-nya Ada fling starmon Dari Edward Albert yang tumbang lagi Bakal menjadi pertukaran satu Untuk satu Namun itu cukup dari kedua belah Tim mereka gak mau terlalu memaksakan sementara Kalau kita lihat Haji Bakal coba untuk mengharap di area mid-nya kali ini Lalu langsung ada satu kombo Mau dari Psycho Dengan ada Evedor Ice-Trek Dan juga bahkan energy impact dari seorang Psycho Membuat Haji pun mau gak mau Harus mundur kali ini Lihat Oh My Venus Bener-bener gak lepas pandangan dari seorang Albert Haji Atibert Kali ini Oh My Venus sudah mengeker kamu Para main dari tim Blacklist International Bahkan di dalam bottom lane Dari R7 Bikir tadi gelapkan Offline mencapai dilakukan Tapi ternyata tidak terlalu efektif Tidak berhasil mendapatkan satu popoin Bahkan dari tim Blacklist International Mereka yang berhasil mendapatkan satu buat tartal Tanpa ada hambatan harusnya memucapi Iya dan kali ini gak akan ada kontes Yang bisa dilakukan oleh tim Araki Housi Albert tentunya Masih butuh waktu yang banyak Untuk mengejar level Dan juga mengejar gold-nya kali ini Sementara kali ini ada Evedor Ice-Trek Yang makasih lebih suka oleh seorang Psycho Mengarah ke area atas kali ini Dari seorang Albert-nya Mencoba untuk mendapatkan gold boss terlebih dahulu Dan Finn akan punya tugas yang penting banget Yaitu meng-cover Albert Sampai dia benar-benar bisa ditinggal nantinya Alright Para main dari Blacklist International Kali ini mereka udah ada dua orang di arah top lane Sekarang giliran dari seorang Clint yang dibabysit R7 Kayaknya di arah bottom lane agak sedikit struggle Melawan sana Esperol Gak lihat dari top lane Tim Blacklist International Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure Online Venice membuka Membuat para main dari Tim Blacklist International Berhasil klip ini Tapi Haji Coba dikomitisasi Belum ada flicker digunakan Tidak ada lagi kali ini flicker untuk seorang Haji Jadi dia harus mundur 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 Iya Sementara di area mid-nya Saiko masih coba untuk Meng-clear minion terlebih dahulu Gak mau terlalu overcome Untuk teamfightnya kali ini Sementara feather attack Finn Mulai maju kali ini Dan bahkan sudah ada gladius pathway Marah-marah seorang OAHB yang bakal coba dikejar Enggak ternyata Haji Terkena The Way of Dragon Dari Finn pun Memaksa seorang Haji Untuk mengeluarkan The Way of Dragon-nya Ini bakal menjadi informasi yang penting Tentunya untuk tim Araki Hoshi Kalau mereka mau melakukan teamfight Ini adalah waktu yang tepat Tapi sepertinya Albert Mau fokus untuk farmingkan lebih dahulu Masih 4 menit berjalan tentunya teamfightnya Tapi kalau kita lihat Dari segi level Wise kali ini lebih unggul tentunya Dengan level 7-nya Yang ada deadly cats Mencoba untuk mengajar Falling Sarman juga sudah keluar Dari seorang Edward kali ini Dua ultimate Dari kedua player blacklist kali ini Sudah digunakan begitu saja Oke Tim Araki Hoshi Dan top lane sana Skylar tersangkap Dan mencoba dikomit Dan masih ada flaker Haji masih mau lebih Flaker dikejar Dari web dragon Dan bakal hilang Skylar Ristail dulu boss Membuat seorang Skylar Harus tuman dari top lane Haji 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 yang lagi-lagi menjadi masalah Untuk tim Araki Hoshi Dua poin diamankan oleh seorang Haji Dua poin penting Albert Dan juga Skylar Coba melakukan clear minute Di dalam mid lane Para pemainer team Araki Hoshi Mereka Bakal Coba untuk melakukan invasi Karena Tartal Mereka gak mau tinggal diam Tidak ada satu buff icon Tidak ada dua Off dragon Informasinya harusnya bagus Dibilangkan Tapi ternyata Sudah ada Pada sekeluarkan Ikan hiu Ikan pipit Tapi kali ini Mulai kejepit Para pemainer team Blacklist rasional Kehilangan satu Tapi ternyata tidak Di sisi line pinnya Yang harus tumpang Dan Haji still survive Momo-chan Oh oh Tapi kali ini Bakal coba dipaksa Define oleh Reki Hoshi Langsung ada kenang upstrike Dari serang Edward Bakal harus begitu saja Dan Tartal nya Meskipun bisa diamankan oleh Blacklist Namun Finn bersama dengan Edward Harus tumbang Tapi ini bakal menjadi Bain time yang cukup banyak Untuk Oheb di area atas Oji Oh 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 Setelah kecil diamankan Oleh seorang Oheb Oheb benar-benar Dia gak apapun terjadi Dia mau lobby Teman-teman yang tiin fight Urusan belakang Dia memilih Untuk dapetin objektif Gimang Tapi lihat tadi Hampir saja pemain Tima Raki Hoshi Terjepik Momo-chan Tapi ternyata Untung masih bisa Ditanggul lagi Dengan angin tumbang Semua lebih di atengah Damage diberikan Pada STX Haji Di depan sana Duel terangkat Dan seorang Finn Lagi dan lagi Edward is gaping Tapi tolong dapet memori Dapet memori Dapet memori Abort dengan satu Tukar satu Oheb datang Sejap lakukan Tapi ternyata Wise Ikan hiunya Gak berhasil menjepit Pemain dari Tima Raki Hoshi Mereka masih bisa mundur Dan terbisa dikeluarkan Dan knockout strike Berhasil melakukan Seorang Skylar Knockout strike Save the day Momo-chan Iya dan bahkan Lihat cover Yang dibawakan oleh Seorang Psycho Dengan 7 Namun Albert Di area atas Terangkap begitu saja Masih bisa survive Tentu dari seorang Albert Bakul coba dikejar Edward-nya kali ini Dan Hakan menjepit Satu-satu Namun kami masih Mau lebih Psycho Sakit banget Dan mau Dan Finn Ya flaky langsung maju Dan langsung lawan Dan mengarahkan Seorang Omai Venus Kali ini The Wolf Dragon Lagi dan lagi Mengarahkan Seorang Albert Namun ternyata Albert yang dituju Dan Albert-nya Harus belum begitu saja Dipaksa team fighting Oleh Blackface International Yang kali ini Lihat Finn Dengan geris pathway-nya Membuat 3 member Dari RQ Masih bisa bertahan Dan bahkan Coba dipukul mundur Oleh R7 Dengan satu buah Knockout strike Gila haji Z ini loh Benar-benar Targetingnya Dia gak ngelepasin Matanya sedikitpun Dari seorang Albert Dipantau Albert Skylar Albert Skylar Gold lane-gold lane-nya Knockout strike Liger karena belakang Masih ada seorang Wise habis ternyata Ikan-Iyo Ikan pipit R7 kejepit Di arah bottom lane Iya kejepit Begitu saja Dan tidak bisa Berbuat banyak Dari R7 Karena dia sudah Melakukan flicker Terlebih dahulu Flicker yang lebih cepat Tentunya Kali ini Wise mencoba Untuk mendapatkan Orange buff Yang gak akan dikasih Ke arah seorang Albert Tapi ingat Arak Yuhoshi Mereka selalu Comeback stronger Dan kali ini Terkenaskan Dari seorang Wise Mencoba untuk Nge-clear minion terlebih dahulu Di area M10 Namun Damage dari seorang Wise Udah bener-bener Sakit banget Mau gak mau Albert Harus memukul mundur Terlebih dahulu Perbedaan network kali ini Dipegang oleh Blacklist sekitar 6 ribu Dipegang oleh Blacklist International Sementara zoningnya Akan dilakukan oleh Kedua tim RQ Mereka harus Bener-bener Dapetin momentum Balik kali ini Saiko Oke Edward Poling Sar Menemukan poling Mongsar Buka begitu saja Saiko harus mundur Jangan sampai terkena Peluru terakhir dari Seorang Oheb Lihat kali ini Perman dari mana Oheb datang-datang Menembak Dengan damage yang cukup besar Blacklist Bahkan Coba dapetin Satu bar Parcobab dari Seorang Albert Bener-bener Tidak Dikasih sedikit Nafas Argyosi Tapi di menit Yang ke-8 ini Oheb lagi-lagi Dikasih Parcobab Semua Terhadap Oheb Oheb yang akan Menjadi salah satu Buat titik utama Memochan Kayaknya Demar Argyosi Mereka harus bisa Di momentan dari area Backline kali ini Tapi Saiko Mencoba untuk Mengharas ke arah Seorang Haji Dengan Fader Aistrak Ars 7 Masih coba ditahan Kali ini Tapi ternyata Hajinya Ketang-ketang begitu saja Immortal Yang pecah dan juga Down Dari seorang Haji Namun Wise disini Mau gak mau Dia harus balik Recall Tapi dia dapetin Orange buff Dari tuan muda Albert Dia gak jadi recall Dia mau menjepit Kan Esmeralda Udah ada info Ayo kita maju Masuk ke arah belakang Edward Maksudnya dipaksa Edward Tumpah Pada setelah dikeluarkan Wise disini Ternyata Memori Tapi terjata Skyler Ternyata Di pesanang Ada yang bisa Menemani Dan Wise 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 Nah satu Buat sabotan Oheb Rasul Satap Looking for double kill Albert Sis terpon Dan double kill Albert Tuan muda Tapi diarahkan Doble sana Oheb Fokus sekarang Pesini Harus ada yang pulang Dan akhirnya Masih selamat Oheb Memilih untuk mundur Gimana nafasnya Minus satu jantung Minus satu jantung Astaga Ini dikenakan banget Dari Albert Bias Dua lawan dua Temennya tumbang duluan Tapi dia Masih bisa survive Dan menumbangkan Dua member sekaligus Meskipun Kita ngeliat Satu inhibitor dia Rear Sudah pecah Tapi setidaknya itulah Yang bisa dilakukan oleh Seorang Albert Setidaknya dia Mendapatkan trade Setidaknya didapetin Dan kompensasi Daripada tidak sama sekali Benar Benar Dan ini Lian Albert sudah mencari Malesiklor Demisnya bakal Disakit lagi Oheb juga Langsung ke arah BOD Momocan Siapapun di depan sana Ditembak Bakal Bakal Aporanda Haji Ini harus Pertahan Apa ya Apa ya Bisa dibilang Memperhatikan Titik buta map Kalau kata KB Karena Edward Dari Oheb Wais ini suka banget Munculnya dari teman-teman Yang kayak gak ketahuan Posisinya Yes Dan bahkan Wais Haji Licker tak digunakan Masa Di pilihan Eza Di depan sana Apalagi Wais Haji Hilang Dua Haji 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 Oh my goodness Sendirian Dia sendirian Dari Oh my goodness Kali ini Bakal coba dikejarkan Ternyata ada Edward Juga yang bakal coba Untuk mengcover Di area midnya Kali ini Bakal coba ditabrak Knockout strike Terkena stand dari Edward Dia bakal coba di pukul mundur Lagi dan lagi Oh my goodness Habis Skylar Bakal tumbang Di tangan orang Ohem Namun Itu bakal menjadi Threat kali ini Dari tim Oh my goodness Karena mereka Dia asing Ngedaukan Lord Ya What are you doing Apa yang dia lakukan Mencoba mancing Kedibutan dengan burung peri tapi ternyata dia harus tersetan high-clone defensive mekanisme marah Q tidak ada Albert pimp R7 harus mempertahankan dosa telah dikeluarkan Albert lihat diincarus terhati tapi ternyata depan sama si R7 dan dua yang telah keluar berhasil clear video tapi ikan iu ikan pipin Bang Ipipin ke jepit kali ini iya dan masih bisa ditahan tentunya karena Lordnya masih mencoba untuk mengarah ke area gamitnya namun langsung ditemukan begitu saja dengan cukup cepat oleh beberapa main dari Blacklist itu sebenarnya Saiko masih bisa balik tadi namun ternyata damage nya masuk semua karena seorang Saiko kali ini RRQ mereka harus reset lagi chill lagi burungnya mandek burungnya atau mungkin ketangkep sama Oheb bukan yang tahu ya kan ketangkep sama Oheb burungnya terperangkap tetapi lihat kita lihat biar pasok land para mainersim Blacklist International langsung membalikan keadaan menguasai semua laning nya mereka mau disiplinitas tapi R7 dengan haji one by one situation mengadu mekanik kali ini siang-siangnya makan rematik tapi ternyata pada saat dikeluarkan kubar jalan R7 tertangkap oleh sebuah jaring dari seorang Oheb membuat dia harus mundur gak salah masuk lebih dalam Edward yang malah memancing keributan dengan selendang mayanya membuat R7 kali ini berhasil kabur gak ada lagi yang ketrigger dengan pancingan maut dari seorang Edward depan sana iya dan ada mountain shocker yang coba di pop up kali ini mengetahui peradaan dari teman-teman Blacklist sendiri perbedaan networknya udah mulai diperkecil oleh RQ Hoshi kali ini ada satu deadly case sudah mulai di pop up gitu saja Finnnya bakal coba ditahan dan bahkan lihat haji mencoba untuk mengincar dia flicker ditunggu sama Skylar dan bahkan terkena stun kali ini tapi Finn terlihat low banget masih bisa mundur dari seorang Finn inget dia gak punya immortal jangan sampai seorang Finn tumbang kali ini Bipin masih terselamatkan para pemain dari tim Blacklist terasional mereka kembali mundur mereka sadar mereka gak bisa nabrak tim RRQ selama masih adanya Parsi yang memocan R7 tidak boleh terpikir oleh bottom lane ingat instan kill yang dilakukan oleh seorang wise itu bisa menemukan R7 Albert harus di cover dengan baik dan Albert kali ini membuka content shocker just memilih untuk melakukan Gladiance Pathway di depan sana tapi dia tahu tidak ada satu bahwa flickering yang makanya seorang Finn berani untuk membuka Gladiance Pathway ingat 85 detik lagi untuk Lord yang kedua gak boleh ada yang bisa dibilang sampai tumbang dari RRQ karena ini bakal jadi kesempatan yang terbuka lebar tentunya untuk Gladiance kalau mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua tapi RRQ mereka sabar banget mereka nunggu banget momentum yang pas dan bahkan meskipun kita melihat Gladiance Pathway yang dibuka berkali-kali ke arah Finn itu hanya untuk apa ya bisa memang mencicil saja ke arah teman-teman dari Blacklist sendiri mountain shocker pun menjadi elemen yang penting tentunya untuk Albert dalam mencari keberadaan posisi dari teman-teman Blacklist sementara kalau kita lihat ini semua dari kedua tim tentunya mereka sudah siap untuk teamfight tapi mereka mau coba untuk kontes di area Lord sepertinya Ji oke yang paling penting dimana seorang Psycho jangan sampai terpikok Psycho juga suka perangkat misal Albert Skyler ini juga menjadi salah satu Ohebnya sih Ji Ohebnya juga nih Ohebnya ini kalau kita bisa lihat belum ada Immortality di badannya Oheb memilih untuk menuju ke arah satu buah Malefic Roar harusnya iya dan dia ini kayaknya bisa ditumbangin dengan instan sih Mo Mo Cang harusnya wah Blacklist mereka coba clear bawah biar teman-teman Araki Hoshi mereka coba fokus untuk pindah ke lane bawah dan gak bisa untuk kontes Lordnya tapi ini langsung dijawab dengan cepat-cepat dari Araki Hoshi sendiri sementara bakal coba di push di area bawah kali ini lihat ini bisa terlihatnya bakal ditemukan begitu saja dan bahkan dari Albert mau gak mau dia harus rotasi langsung balik lagi kali ini Super Minion akan coba masuk dari area atas dan juga area bawah sementara Blacklist mereka bakal coba berfokus untuk mendapatkan Lordnya kali ini mengarah ke area River kali ini dan bahkan Araki Hoshi mereka harus berhati-hati kali ini 5 lawan 5 ini bener-bener krusial banget untuk kedua tim terkenasan dari hajinya R7 wuh itu tipis banget sebenarnya Blacklist bener-bener juga berhati-hati karena mereka tahu mereka dari Araki Hoshi mereka punya Psycho tapi Burst Magic Damage ini sakit banget dari Federal Strike-nya ya Abad masih jauh mau cian-jauh jangan sampai masa teamfight tadi untung ya di atasnya iya untung tapi bisa kita bilang untung-untung rugi untungnya dapat turet ruginya hilangin bitter itu rugi-rugi untung ya iya makanya untung-untung rugi ya iya iya oke oh Saiko coba diganggu pergerakannya terlihat Saiko tidak bisa terlalu depan R7 harus mulai datang untuk melakukan teamfight tapi di depan sana Blacklist International sudah menuju ke arah Bapak Lo terhormat di depan sana Finn pencabatan mengganggu Masiko masih terbuka bebas Mountain Joker memukul mundur para main dari tim Blacklist International Rial dari Edward menangkap dan bangun coba dikombin komitisasi berhasil berdampakan satu penculikan yang berhasil lihat Pimpin di depan sana masih bertahan di hidup ini saatnya untuk Lord timan Arki Osi luar terbuka tidak adanya Edward Haji digangguin masih mau lebih knockout strike belum dikeluarkan masih ditahan tidak terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Oheb ada Oheb di depan sana Pimpin menjaga pergerakan perimeter telah dikeluarkan Oheb di depan sana terlihat seorang diri dan Oheb 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 hampir saja ditumpangin mereka tidak dapatkan Aji si Arsila Oheb 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 hampir saja ditumpangin tapi lihat wais 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 tidak cukup dan bahkan oh my Venus hampir saja kehilangan satu buat tumpang temannya tapi Lord diselamatkan Albert bakal balik kali ini dari arah Q Housi tentunya mereka harus clear minion terlebih dahulu di area atas dan itu Lord yang benar-benar tipis banget Blacklist mereka punya kesempatan tentunya untuk mengkontes namun Raky Housi mereka tahu mereka simpen feather ice rack dari seorang psycho di akhir-akhir dan bahkan lihat Zony yang lakukan sama Finn Finn ya nahan dua pemain dari Blacklist tuh sampai low banget meskipun dia punya Immortal tapi dia nggak tumbang juga Ji Oke 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 Lordnya lihat Blacklist terasional mereka sedikit kebingungan untuk kali ini Haji si Udah tidak punya satu buah Immortal lagi Wais tempat sana bakal coba untuk memancing terhadap para babab tapi ternyata tidak Lord di cover dengan Bai Lord di arah bottom left di arah mid tidak ada minion super dari Team Anarchy Mereka harus masih menunggu di bawah mereka nggak clear Pipin hanya coba untuk mengganggu saja Haji si stand by on position Skylar punya Immortality mencoba dibaksa ada Saikon belakang sana penasaran dan keluarkan porak-porak dan bersama dengan ikan hiu tidak ada yang terjepit tapi Haji si masih bisa dengan 1% menuju ke arah belakang dan Toplan Super Minion telah menuju ke arah ini tentu dari bottom line juga belum ada yang masuk menanggalkan sabar tapi damage yang diberikan terlalu besar terlihat tim Arachiu belum bisa menembus jantung pertahanan dari tim Blacklist International sabar-sabar riset lagi dari Arachiu Hossi kali ini tapi terkena stun dari seorang Edwardnya kalau ketanggung posisinya dan masih bisa dipukul mundur dari seorang Edward memang ini ya ketika melawan Esmeralda slow effect dan juga stun effect itu penting banget tidak bisa berbuat banyak tentunya dari Esmeralda ketika terkena stun dan ini menjadi kekuatan tentunya untuk Arachiu Hossi kali dari segi item kita lihat Albert udah punya Malefic Roar bersama dengan Oheb juga dari itemnya bisa dibilang ya sama hanya dari Oheb dia punya satu Athena Steel respect banget ke arah damage dari seorang Saiko dan makanya dari Saiko udah punya satu jenis wand dan juga Divine Glaive dia harusnya mengarah ke Holy Crystal sih dari Saiko yes bener banget harusnya ke arah Holy Crystal dan sudah didapatkan Momo Chan as you wish kalau bahasa Inggrisnya ya sesuai permintaan kamu ya saya request ya Bu request ya oh oh tapi Finn aku salut banget sih sama Finn dia berkali-kali loh buset dia kayak apa ya mancing Haji punya The Wave Dragon tuh gak apa-apa nendang aja gue yang penting Albert dan juga Skylar bersama dengan Saiko tidak terkena The Wave Dragon menit ke-20 menit ke-20 dari tim Blacklist International yes dari Ohebnya dia masih tidak bikin Immortal wah ini sangatlah berani kalau kita bisa bilang ya iya dan bahkan di sisi sebelah kiri ararki mereka semua yang punya Immortal kecuali R7 dari R7 3 2 1 3, 2, 1 itu startup itu ya Momo Chan iya oh have ganti sepatu oh have ganti sepatu oh have ganti sepatu dengan Windtalker ini akan membuat iya bisa dibilang agak sedikit kekurangan dari mobilitasnya dengan menambahkan damage-nya tapi apakah itu wise touch kalau menurut Momo Chan kayaknya dia pede sih sama coveran dari Blacklist mungkin dia pede sama temen-temennya Omifini karena iya dia gak bikin Immortal dia gak bikin dia sampai jual sepatu buat ganti Windtalker berarti dia lebih percaya dengan damage segini gue tuh udah cukup loran tinggal jagain gue aja oke Blacklist International International mereka benar-benar sekarang berada di arambut iya bermain di rumput bermain gerilia karena tentara-tentara yang diam berada di bawah pergerakan yang tidak terlihat itu yang cukup berbahaya Hararki Hoshi harus bisa membuka semua rumputan siapa tau ada yang tiarap siapa tau ada yang tengkurap kita gak ada yang tau iya tapi Haji baru ngebuka baru Assalamualaikum 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 ulang kamu kan tidak boleh bertamu tidak boleh bertamu tapi Haji ini awas hati-hati dia ngecek masuk keluar masuk dan bahkan dia hanya mengecek aja informasi yang bisa didapatkan dari Blacklist sendiri tapi kali ini Lord yang ketiga sudah mulai menjel di menit yang ke-21 Albert sudah mulai fokus tapi ternyata terkena stun dari seorang Edward dan langsung divanis begitu saja masih mau lebih dari seorang pinnya dia pelikir langsung maju kali ini dan bahkan lihat Haji ini terkena stun dari sebelah kiri mau coba dikejar mau kemana where are we going dari seorang Haji tapi ternyata dari sisi lain pinnya hilang begitu saja Albert mencoba untuk mengejar kali ini immortal pecah dari seorang Haji tapi ternyata masih ada way dragon dari seorang Haji tapi itu gak cukup karena Albert is too strong kali ini tiga yang tersisa dari Blacklist Internasional dan RRQ mereka mencoba untuk mencari momentum mengarah ke arah Lord sekarang Haji Mereka masih mau Lord deh kayaknya dari RRQ lihat atau dari Blacklist iya dan kalau misalnya Blacklist ini melakukan Lord jadi bisa ditabrak habis-habisan dan betul sekali Momo Chan mereka mau Lord mereka mau dapetin Lord kali ini ditahan begitu saja retribusi gak berhasil tapi Albert terserahkan oh my god kalau saya telah dikeluarkan Albert masih bisa dengan without rancannya mau menyelamakan dirinya oh no ini bencana RRQ OC ngelangkan 2 player Skylar dan pake double kill lihat RRQ OC mereka bakal cepat mundur dan wipe out oh no ini bencana Blacklist Internasional melakukan wipe out terhadap tim RRQ OC dan ini tandanya Blacklist menuju ke Grand Final oh my god RRQ OC mereka udah dapet banget momentumnya namun hanya satu momentum ketika Blacklist mereka cukup pede dengan damage yang mereka punya mereka langsung menuju ke Lord dan itu tidak disangka-sangka oleh RRQ OC karena Lordnya berhasil ditumbangkan dengan cukup cepat